Intro Kali ini kita akan dengar bagaimana Bagaimana sumber kita Memulai bisnis beliau Kemudian bagaimana beliau Menjadi minta binaran dan sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka sudah memperkenalkan Nama saya Ibu Ratni Dari Majalaya Dari awal mula Saya belajar usaha Dari bingungan Pak Dedy Pak Dedy mana Pak Dedy Nanti selama-selama kalian akan Saring ketemu di lapangnya dengan Pak Dedy Dari pertama Sampai 3 kali kan Dia kasih pinjaman sampai saya sampai 3 kali Dari 20 juta sampai 35 sampai sekarang 60 Dan kebetulan sekarang Sudah selesai tapi Saya masih berhubungan baik Alhamdulillah Ibu Ya usaha konfeksi Tapi konfeksinya saya lain dari yang lain Saya mengolah limbah Ibu-ibu Pak 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 Olah limbah Dari pabrik Ngambilnya bukan kainnya merolah Tapi kainnya dari yang potongan Tapi setelah diolah Ya Alhamdulillah Hasilnya hampir Jadinya apa? Jadinya dari baju anak sampai baju dewasa Ada contoh itu enggak Bu? Bu enggak apa Pak Yang Ibu pakai enggak? Enggak Atau Pak Dedy Pak Dedy ada pakai putunya si Ibu enggak? Pak Dedy sering ngambil Ada contohnya Pak Dedy? Enggak ada contohnya ya? Oke jadi Ibu produk itu enggak ada jadi pakaian lain laki Dari kaos Dari kaos Dari baju anak sampai dewasa Baju anak sampai dewasa Ibu itu sejak kapan itu? Dari tahun 2002 Katanya Ibu awalnya dengan karyawan Dimana Bu? Saya karyawan di Pempera Untuk Cina Saki Kira-meja Cina Siapa lama Ibu jadi karyawan? Oh ibu Oh ibu 5 tahun jadi Cintanya buat nampilin Ibu Ibu tadi Ibu Rani Ibu Rani Ibu Rani adalah seorang karyawan Ini pelajaran Ibu sekarang jadi banyak karyawan Nah gitu Beliau karyawan Nah kalau bagi saya bersunggulah Teman-teman yang dulu pernah kerja Karena inilah modal buat berbisnis Ini nanti saya ulas ya Jadi Ibu tahun 2002 Resign dari perusahaan Kemudian mengambil keputusan untuk berbisnis Betul ya Belajar dari sedikit demi sedikit Pak Dari modal Dari modal Dari modal Dari modal Aplaus dulu Pak Bia Saya Saya Awalnya Awalnya ibu ibu Kenapa terpikir untuk mengambil bahan bekas dan kapi Itu saya dapatkan Ya kalau Utamanya kan saya gak punya modal Jadi Nilainnya yang murah dulu Dari limbah Dari awal Terus jadi udah begitu rata sedikit-sedikit Ada kepatuan dari TKBL Oke Dari 20 sampai 30 sampai 60 Ya abunya lah bisa masuk ke dalam Pak Bia Ngambil lebih banyak dari biasanya gitu Oke jadi Bu sekarang Cerita sedikit tentang yang namanya TKBL Ya Ya ibu Ya tahun berapa Dari tahun 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 Oke Dari tahun Oke alhamdulillah Bu kenapa Dari tahun Ya Dari tahun Ya Dari tahun Bu Kenapa ibu Ingin gak bu Buk Yang nomor satu Bu boleh pakai mic Ya Nomor satunya kan Bukannya kecil Ya Ada pantuan gak begitu tetap Seperti bantuan yang lain Kalau kita lukumnya itu kan Dengannya Lebih Kalau dari bantuan lain Jaminannya juga Lebih besar dari Pinjamannya Ya Kalau disini kan udah kena Sama Pak Edi jaminan 5 Hahaha Jaminan 10 juta Bisa pinjam 20 juta Gitu kan Oke Iya Iya Terus 2010 Gabung Ibu udah dapat berangkat ya Awalnya Paku pertama Paku pertama Mak 20 Ibu pakai buat apa Pakai buat beli kain Dulu Beli kain saya paling banyak 3 juta Oke 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 Ibu dikasih Ya Nomor satu kan Beli kain Kalau udah bahan bakarnya kan Bahan bakarnya kan Bahan bakarnya kan Berarti udah Siap Bisa jalan Jadi yang penting kain dulu Kalau kain kan gak buruk ya Pikirnya Walaupun kita Masih sedikit-sedikit produksinya Yang penting ada bahan bakarnya dulu Terus dipulikin dari Pertama Dari 3 juta sampai 20 juta Semuanya di Makan Alhamdulillah Bu Waktu itu Ibu ingat gak Penyakatan cicilan pertama ini Bayarannya berapa? 600 600 Ibu Untennya Enggak Perlu telan gak? Enggak Kan saya nabung Langsung dibipin dari Dari kering ya Jadi ibu gak pernah telat Enggak Apa makna hukuman ibu? Ya Kalau saya Diniusahin gak telat Supaya dipercaya Nanti kalau Budi pelangi Aplaus Lalu paham Kembalannya kira-kira dua kali Bila bilang keras Iya Kepercaya 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 Kalau kita telat Masih susah dipercaya lagi Atau masih kaya gak mau berani Masih No Alhamdulillah Tidak 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 Mas Udeng Mas Udeng Mas Udeng Sering juga kayak ngabur Ini Dapat baju gak? Tidak 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 Karena akibat apa? Akibat percaya? Percaya Percaya Tidak Bo Kenapa ibu menghadapi masa-masa sulit Untuk Memayang kebedaan Masa sulitnya Kalau lagi Sepi Sepi Iya Jualannya sepi Ya jual apa aja Dulu yang penting kebayar hutang Oke Jadi hutang diutamakan Iya Hutang diutamakan Soalnya Pak Yasep yang tadi itu Supaya dapat kepercayaan Alhamdulillah Yang kedepannya Alhamdulillah Jadi manjang ya Ini manjang Sama lagi Beliau Menuhi kepercayaan Sekarang Pak Doni Pak Doni Pak Doni boleh Kita beri sedikit Pak Doni Gue boleh pinjam mic-nya Boleh sambil berdiri Pak Doni Pak Kira-kira dulu Kenapa teman-teman PKBL-PKLan Mau accept Terima kasih ya Sebelumnya Memang saya itu di PKBL Baru 2016 Sebetulnya Iya Terima kasih Jadi sebelumnya Humas dan PKBL itu Dua unitnya berbeda Iya Ini 2016 baru disatuin Iya Tapi ya Maksudnya saya juga sudah Baca atau tutorial Baca atau tutorial Baca juga Baca juga ke ibu kan Mana Pak Doni Mana sih Jadi bukan OAPS ya Oh iya Jadi saya udah-udah ketemu ibu Udah ketemu bapak Nah ini berapa kan kayak Dini tempat saya itu Pabriknya ibu ya Jadi alhamdulillah Alhamdulillah waktu itu Ibu dan Bapak baru pulang Umroh sekeluarga ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kita waktu itu Dikasih suguhannya Air jam jam Alhamdulillah 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 Jadi memang Kalau yang saya lihat Terutama Dari Kehebatan Ibu dan Bapak ini Terutama adalah Masalah komunikasi Jadi Ibu sangat mudah dihubungi Jadi Kalau ada masalah Cerita Jadi kita Bisa langsung cari masalah Cari solusi bersama Cari masalah Cari solusi bersama Cari solusi bersama Itu yang penting Terminal platform Selanjutnya Nah Kemarin ada Turun keputusan baru Dari Kementerian BUMN Dulu kan Maksimal 3 kali Setelah itu Pengusaha yang sama Tidak boleh Prolek dan buat lagi Tapi Mulai kemarin Tidak ada Ada keatasan Jadi sekarang Dipersilahkan Jumlahnya juga Jumlahnya juga Tidak ada Masalah keputusinya Keras ya Pak Keras Jadi memang Masalah kepercayaan Sangat penting Jadi karena Kita sama-sama Membutuhkan Jadi Saya perlu Supaya Program ini Berjalan dengan baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kayaknya ini Tahun 2000 Berapa ya Ini 2016 Ini pertama kali Saya mengurusin Pak KPR Pak Mas Komunikasi tadi Kata-kata Kajian Komunikasi Betul Jadi Terutama Betul sekali Bapak Ibu Plan Di sini Tidak mengambil Keuntungan Spesial Fund Jadi Tujuan kita Di sini Maksanakan ini Agar Program ini Bisa Agar Uang Bisa Terputar Terus Jadi Uang yang Dulu Kita seluruhkan ke Ibu Karena bisa dipakai juga Ibu Betul Amanah Betul sekali Artinya Teman-teman Tepat waktu Ya Pak Memang solusi terbaik Memang begitu Langsung Autodebat Cuman Kalau Autodebat Tidak ada isinya Ibu Nah Aku Tidak Betul Artinya Dari Ibu Masuk Bisa Bisa Jadi memang terutama sih, makanya tadi saya selalu sampaikan bahwa yang terutama adalah komunikasi. Jadi berkali-kali begitu ada mitra yang terhamrat pembayarannya, biasanya mungkin ada masalah, cenderung jadi menarik diri, menutup diri. Nah itu mungkin sangat normal, sangat natural, tapi disini yang saya sampaikan, justru kalau ada masalah, komunikasi harus bekerja. Karena berkali-kali kejadian, kita datang, kita diskusi, kita cari solusinya, insya Allah selalu. Untuk orang yang berusaha pasti ada jalan, insya Allah. Jadi bukanlah tahu jeger-jeger untuk koronan? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kita tidak seperti itu, Bapak. Kalau lain itu kan, memang kita kan, target utama kita adalah program ini berjalan dengan baik. Kita tidak mengambil keuntungan spesifikasi. Jadi harus saya ulangi lagi disini, kalau ada tim saya, atau rekan saya, atau orang lain, yang mengatasi memakan rang, dan meminta maaf, uang, si, atau apapun, tolong langsung kasih perlukan saya. Karena semua uang-lega, uang transportasi ada, uang-lega, insya Allah, udah aman. Jadi kalau ada sesuatu yang seperti itu, mohon langsung dineporkan. Jadi istilah kerennya itu gratifikasi. Nah gratifikasi itu sekarang... Komunikasi jangan lupa. Nah... Jadi... Nah jadi memang itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ibu. Jadi terutama kita tidak mengambil kebetulan disini. Program kita, target kita adalah berjalan-jalan supaya lain bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Aplaus dulu buat kita semua. Karena ini... Karena sejatinya orang mengambil produk kita dulu. Diri kita dulu. Jadi yang kita jual dan yang kita kenalkan bukan baju kaosnya. Diri kita dulu. Kata kunci dari Udani adalah kas, kepercayaan itu ya. Nah jadi kalau kita jual kaos, kita selanjutnya memasarkan langsung kaos itu. Ketika itu, tidak sampai di situ. Apakah Anda bilang putuskan urat malu? Putuskan urat? Malu. Nah logika dasarnya kesini. Yang penting halal. Buat TKB APTN. Sukses. Sukses. Apa pesannya? Kenapa muncul kata-kata itu yang setakat dari Ibu Nabi adalah Ketika beliau merasakan konsep dasar yang TKB APTN itu ya, tumbuh dan berkembang bersama TKB APTN, dan masuk ke alam bawah TKB APTN itu. Iya. Ya. Ternyata pas ada 9 tahun, Pak. Tuh. Tuh. Tak rasa. 9 tahun tadi. Nah. Tapi kita akan mau nanti kalau teman-teman 9 tahun, misalnya gitu-gitu aja. Pak Duni yang malu. Pak Duni yang malu. Nah akhirnya, kalau boleh dibilang. Kalau gitu-gitu aja, berarti bimbingannya kurang, Pak. Nah. Pak Duni yang malu kan itu. Nah. Akhirnya kalau kamu boleh kita ambil, dua pihak itu yang kita tinggal. Ya. TKB APTN itu yang kita tinggal. Betul. Salah membutuhkan. Oh. Berarti apa? Binaran-binar itu bisa tumbuh dan berkembang. Dari KKLN juga, maksudnya yang bimbingnya telat, nanti KKLN tidak berkembang juga. Tuh. Alam Wawasadar juga udah masuk. Pada level keempat. Bahkan misalnya udah sampai ke Rasulullah. Karena dia bicara tentang kepercayaan. Kalau udah bicara kepercayaan itu kan misalnya. Rumah saya muslim. Itu kan konsep anaknya. Rasulullah dia berarti seperti konsep alamin ya. Ya. Nah itu artinya apa? Lima level itu udah harus kita ada. Apa tadi? Jadi, Raga, Logika, Emosi, Alam Wawasadar, Sama, Rum. Sejatinya, itulah kenapa nanti kita masuk sedikit. Salah satu mindset selanjutnya adalah bisnis itu sebagai ibadah. Kalau ibadah, Insya Allah itu berbasis pada agama. Nanti ada empat ibu. Ini salah satu yang seperti ini. Oke. Terima kasih Bu Rani dari partner nih. Closing statement. Mungkin ada yang udah sampaikan ya Pak. Menegah pada ibu semua disini. Saya itu sangat mengagumkan kepada ibu si rumah. Karena kepada ibu, Mereka keberanian yang tidak saya inginkan. Tuh kan, Kena sindiran, Dia langsung. Jadi, Memang, Saya juga sangat pengen banget. Jadi, Tapi, Karena saya, Ada, Ada tutim perakut. Jadi, Saya masuknya bisnis-bisnis aki-aki Pak. Oke. Jadi, Perjalan rumah saya di Kekalong. Ya. Di atas ada UPI, Di belakang Kumpas, NHI, Ada, Ada UNISBA di bawah. Ada Poltecos. Jadi, Saya masuk bisnis kos-kosan. Aplos gue Bapak Rani. Ini adalah jawaban, Sekiranya, Lagi-lagi langsung ditanggapi. Bapak Rani ya. Dan, Satu juga emang, Ruko itu, Sekarang diisi sama orang lain. Ya. Nah, Rencananya, Kalau dia udah gak mau, Maaf aja, Saya mau kerenikan diri. Sekali lagi, Aplos Bapak Rani. Bapak Rani. Jadi, Bapak, Bagaimanapun, Dengan berusaha, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Kita membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja, Bapak Ibu, Ada karyawan, Ada pekerja, Ada pekerja kepada kita. Dan, Doananya, Yang turut, Meroleh rezeki dari kita. Dan, Itu adalah, Tipan, Amanah dari yang berbahasa. Dan, Itu akan menjadi doa bagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bapak dan Ibu, Silahkan duduk Pak Rani. Alhamdulillah, Siapa satu, Udah kita lewati. Saya gak perlu banyak ngasih materi, Tapi udah langsung dicocokkan oleh, Sama Pak Rani. Saya gak jangka, Pak Rani langsung responsif. Gitu. 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 Alhamdulillah, Pelajaran kita ambil dari seorang Rani, Ini adalah satu, Berani. Berani, Beliau untuk umurin jadi seorang entrepreneur. Bagi saya, Awalnya adalah, Kesadaran untuk, Menjadikan bisnis sebagai pilihan, Gitu. Gitu. Yang kedua, Dari 2002, Beliau, Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Yang penting itu, Punya plane, Karena berhubungan yang ketiga. Bisnis itu, Berhubungan dengan, Jangka panjang. Itu poinnya. Jangka panjang berapa? 5-10 tahun ke depan. Jadi, Kalau teman-teman lagi ini, Mulai dari desain diri, Kita harus berhubungan 5-10 tahun ke depan. Nanti kita bahas. Mulai selanjutnya adalah, Ketika dalam menjalankan bisnis, Beliau jalankan sendiri. Nanti saya kasih rumus, Bisnis retail, Tp. Sebenarnya, Tp. Beliau jualan sendiri. Nah, Dalam menjuarkan produk, Beliau orangnya, Bikin produk, Tugas kualitas. Kenal, Tugas kualitas. Nah, Untuk mengembangkan bisnis, Beliau tahu, Punya keterbatasan. Gak bisa sendiri. Salah satu, Yang kita pikirkan adalah, Bisnis itu harus mengurangkan sosial kapital. Modal soul? Siap. Modal sosial itu apa sih? Modal yang ada di sekitar-kitar, Nanti kita dapatkan untuk memakai uang. Salah satunya adalah, Pendanaan. Informasi kesempatan. Nah, Beliau bangun ya, TKB, TKB 2010. Sampai sekarang, Sudah 9 tahun, Karena memang, Tiga periode maksimal. Tubuh berapa, 20, 40, 60. Ya, Alhamdulillah, Fisik yang beliau pakai rakyat keras. Bangunan kepercayaan. Beliau dapatkan sedikit, Sampai sekarang, Ini, Fisiknya tadi saya minta tolong, Karena tolong benderangin, Si ibu, Ya, Ini, Beliau udah muntikan dari 2002, Tabletnya, Kasih yang beliau lakukan, Tadi, Padu ini sudah disampaikan, Bagi saya, Itu adalah, Kalau bagi saya, Dampak yang benar-benar bangun dari 2002. Semoga, Itu bisa lebih terlumat, Bagi-bagi, Padu ini sudah disampaikan, Tadi, Ini, Ini bukan mencari profit, Berdekatan, Karena ini memang tugas binggara, Jadilah, Jadi, Pindahan yang baik nanti. Sekarang udah ketahuan ya, Sebenarnya, Mungkin itu saja, Sekali lagi, Aplaus buat kita semua ini. Aplaus.